Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam korbat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Disini ada informasi ya Dari Demokrasi News Dengan judul Eric Thohir mengatakan BUMN lebih banyak rugi daripada untung Itu artinya bodoh Nah ini adalah Pak Eric Thohir ya Nah disini Menteri BUMN Eric Thohir mengungkap Saat ini ada badan usaha milik negara atau BUMN Yang mengalami banyak kerugian Menurut Eric menyebut Jika BUMN itu banyak ruginya dibandingkan untung Artinya bodoh Bukan sakit Tidak bermasalah Begini Kalau usaha itu ada untung ada rugi Cuma kalau lebih banyak rugi atau untung bodoh Atau pintar Ya bodoh Ungkatnya kepada awak media Di selah-selah acara mandiri Investment Forum 2023 Di Hotel Fairmont Jakarta Selatan Pada hari Rabu 1 Januari 1 Populari 2023 Eric mengungkap saat ini ada Dari total 41 BUMN ada 9 yang masih merugi Nah Tapi sayangnya Eric Thohir tidak menyebutkan 9 BUMN rugi tersebut dari sektor mana saja Baik kawan itu boleh tanya Ini perlu dibahas ini BUMN mau rugi Itu artinya bodoh Karena rugi terus Kata Menteri BUMN Nah Dari 91 BUMN yang ada 9 BUMN morigi Sebenarnya Yang bodoh siapa Siapa yang bodoh ini Yang dimasuk oleh Menteri BUMN Dan apa tugas Menteri BUMN Ini kan masyarakat bertanya kepada Pak Eric Thohir Apa tugas Menteri BUMN Kenapa kok BUMN bisa rugi Seharusnya sebagai Menteri BUMN Itu berpikir bagaimana BUMN BUMN ini tidak merugi Berarti ini sama saja Pak Eric Thohir sebagai Menteri BUMN Menganggap dirinya bodoh Ya no Ini BUMN kok Sudah tahu rugi Nah terus kerjanya Menteri apa Supaya tidak rugi Menteri Pembantu Presiden Otomasif Apa yang namanya seorang Menteri Itu orang hebat Orang yang memiliki konsep Orang yang bisa membuat konsep Supaya tidak merugi Maka ditarlah disitu ada Menteri Kalau Menteri ini tidak bisa bekerja Lebet tidak usah Tidak usah ada Menteri BUMN Kalau begitu Lebih baik Direktur-Direktur utamanya perusahaan itu langsung ke negara Itu Itu kalau menurut saya Seharusnya Menteri BUMN Tidak ngomong begitu Harusnya Menteri BUMN mengatakan Dari 41 BUMN kita Ada sembilan yang merugi Kami memohong kepada Rai Indonesia agar memaafkan Dan kami juga meminta maaf kepada Pak Jokowi selaku Presiden Karena Menteri ini adalah pembantu Kami akan mencari solusi yang terbaik Agar BUMN tidak merugi Itu baru mantap Kalau bisa hanya bisa menyalahkan Bawahan Ya semua orang bisa Makanya dijadikanlah Menteri Nah seorang Menteri itu bagaimana berpikir Oh ini negara ini negara kaya Negara ini banyak tambangnya Bagaimana ini BUMN Badan usaha milik negara Mengelola tambang Sedangkan negara ini mungkin Uangnya sedikit Nah berpikirlah begini Membuat rencana bagaimana cara ada investor Bukan hanya investor dari luar negeri Sehingga BUMN Bisa melibatkan rakyat Sebagai investor Rakyat sebagai investor disini Bagi hasil dengan rakyat Nah itu Baru Menteri BUMN Badan usaha milik negara Jadi Tidak mesti Ya mengandalkan investor dari luar Ya masuklah negara Cina Masuklah negara asing Nambang kita hanya Dapat depiden Dapat pajak dari situ Hasilnya ya sedikit lah Tapi mereka Yang menambang Bangsa negara asing Yang menambang di negara kita Nah itu terus keluar negeri Seharusnya itu Pak Erick Thohir Berpikir bagaimana BUMN ini Baju Namanya Menteri BUMN Harus paham Masalahnya BUMN Oh ini dirutnya ini Kayaknya Belum mampu Ajari Dirut Cara kerjamu begini Atau kamu lebih tahu Coba kau paparkan ke saya Kalau cuma jadi menteri Kemudian duduk Ya Suruh orang kerja 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 Jangan rugi ya Jangan rugi Semua orang bisa jadi menteri Semua orang bisa jadi menteri Kalau Hanya bisa nyuruh-nyuruh Kalau mau jadi menteri ya Bagaimana cara Membuat BUMN itu semakin maju Tidak merugi Itu tugas Menteri BUMN Kalau sudah tidak sanggup Tidak mampu ngomong ke presiden Wahai presiden Republik Indonesia Saya sebagai pembantumu Menteri BUMN Merugi Tidak bisa Ganti saya Nah itu lebih mantap Siapa tahu Ada orang Ada rakyat Indonesia Yang mampu Ya Membuat BUMN kita maju Gitu Wajarlah Ditutup lagi Tambah parah Padahal sudah dibantu Uang negara Uang pajak Nah kalau memang sudah tidak ada Rakyat Oke rakyat dibahkan sebagai investor Makanya jadi menteri Ya Harus punya Komunikasi Berkomunikasi Dengan kaum-kaum Intelektual di luar Pemerintahan Siapakah Yang selama ini Mengkritik Ajak Yang mengkritik Masalah kebijakan ekonomi Masalah kebijakan BUMN Ajak mereka duduk Ayo kalau begitu Bantu saya Supaya BUMN kita tidak rugi Bantu Paling tidak menteri Kalau tidak mampu ya Seorang menteri BUMN Seperti Erick Thohir Tidak mampu Membuat BUMN ini Untung semuanya Paling tidak Ajak komunikasi Yang di luar pemerintahan Siapakah yang suka Mengkritik Yang senang mengkritik Ajak duduk Saudaraku Saya menteri BUMN Kita BUMN Kita ini masih merugi Ada sembilan Mungkin ada Masukan Supaya BUMN Kita maju Arutnya dibuka Seperti itu Jangan Jangan berpikir Bahwa orang yang Mengkritik itu Adalah musuh Tidak boleh Tidak boleh Seperti itu Cara berpikirnya Seharusnya Yang mengkritik itu Akan memberikan solusi Masukan Maka BUMN Kita maju 41 Perusahaan BUMN Masih sedikit Kalau saya Kalau bisa itu Menteri Usaha Milik negara BUMN itu Bukan Terlalu sedikit Kalau 41 Kalau bisa itu Sampai target Seribu BUMN Ada BUMN Ngurusin minyak Ada BUMN Ngurusin Bawanya lagi Ada solar Ada gas Ada emas Tambah minyak Dan semua Ada batubara Ada nikel Ada uranium Bentuk perusahaan-perusahaan Ini perusahaan BUMN Khusus Ngurusin uranium Ini khusus Untuk batubara Ini perusahaan BUMN Khusus untuk emas Ini khusus untuk perak Ini tembaga Ini boksit Ini nikel Nah satu BUMN Siapkan khusus Untuk Menciptakan Mobil produksi Dalam negeri Semakin banyak dibuat begitu Seharusnya dibuat konsep Jangan BUMN yang sekarang saja Terus Gini Ya buka Sehingga kelak Bangsa ini Akan berdikari Kalau Semua Atas Badang usaha Milik negara Untuk rakyat Nah ini Ini saran saya Ya kalau memang Periktohir Mau menerima Masukan saya Ajak saya diskusi Siapa tahu Saya bisa berikan Masukan Untuk bangsa Dan negara Bagaimana Menurut sahabatku Baik Video nya kawan Bagaimana Terima kasih